Dan untuk mengetahui pantauan harga bahan pangan di Ibu Kota Pemirsa, sudah ada Auriga Agustina yang akan melaporkan dari Pasar Mayestik Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Auriga, bagaimana pantauan harga bahan pangan di sana saat ini? Ya, Jul dan juga Pemirsa, hampir semua harga bahan pangan di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan. Ini mengalami kenaikan dan juga mahal. Nah, kalau dari pantauan kami, per hari ini harga cabai merah keriting dijual Rp70.000 per kilogram, dari sebelumnya dibanderol Rp60.000 per kilogram. Ini artinya ada kenaikan Rp10.000, Jul dan juga Pemirsa. Kemudian, untuk cabai rawit merah, kalau kemarin masih dibanderol Rp65.000 per kilogram, per hari ini dijual Rp60.000 per kilogram. Kemudian, yang masih menjadi perhatian kami, ini mahalnya harga bawang merah, di mana saat ini masih dibanderol Rp85.000 per kilogram. Padahal kalau normal, harga bawang merah ini bisa dijual hanya Rp45.000 per kilogram. Kemudian, begitu juga dengan bawang putih yang saat ini masih dibanderol di harga Rp55.000 per kilogram. Normalnya juga sama dengan bawang merah, ya ini dibanderol Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang merah dan juga bawang putih, ini kenaikannya sudah terjadi setelah lebaran kemarin. Sementara, untuk bawang-bawang bayi juga mengalami kenaikan Rp65.000 per kilogram, dari sebelumnya dibanderol Rp45.000 per kilogram. Artinya, ada kenaikan Rp20.000 per kilogram, Jul dan juga Pemirsa. Tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah pedagang yang di sini. Mereka menyebut bahwa kenaikan dan masih mahalnya harga bahan pangan ini terjadi karena banjir yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Jul Kifli Hassan. Sementara demikian, Zul kembali ke Anda di studio.